Halo bro ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang tutorial Bagaimana cara mengatasi Facebook yang gagal masuk jadi ketika kita masuk dalam Facebook itu ada pesan bahwa Facebook anda gagal masuk Oke bagi kalian yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu supaya nanti kalian tahu apa konten saya selanjutnya Facebook anda gagal masuk atau dengan pesan gagal masuk itu ciri-cirinya biasanya Facebook anda itu sudah diakses oleh orang lainnya jadi ketika anda masuk Facebook itu tidak bisa karena Facebook anda diakses oleh orang lain lalu kenapa Facebook kita bisa diakses oleh orang lain biasanya itu Facebook kita diakses oleh orang lain karena Anda memberikan ke Facebook Anda atau email anda serta password anda kepada orang lain kalau saya kemarin saya memberikan meminjamkannya akun pubg saya yang saya tautkan dengan Facebook ke teman saya setelah itu teman saya eh menjual HPnya dia lupa mereset HPnya sehingga pengguna HP yang baru itu dapat mengakses Facebook saya terus ketika saya masuk Facebook tiba-tiba langsung begini nih masuk terus gagal kami tidak dapat menggunakan akun setelah itu disitu saya pilih pulihkan akun ini katakan yang Facebook akan segera kembali Facebook sedang tidak aktif karena sedang dalam proses pemeliharaan namun anda akan dapat menggunakannya kembali dalam beberapa jam nah Terus ini saya pulihkan lewat SMS kalau dipulihkan lewat SMS itu pesannya nanti begini eh bukan ini ya dipulihkan lewat SMS begini nah ini saya reset password ini dia pun reset password juga dari Facebook itu jadi si pemusi pencuri itu itu juga mereset password saya juga mereset password nah ini tidak berhasil setelah itu saya melakukan pemulihan akun lewat email setelah lewat email ada eh dapat saya email begini email yang Facebook gitu ya jadi begini perubahan kata sandi Facebook nah jadi dalam waktu beberapa jam dengan tanggal yang sama itu saya mendapatkan eh email dari Facebook bahwa akun saya saya mencoba untuk dimasukkan kata sandi baru setelah itu intinya Anda yang pertama Anda harus lakukan adalah mengganti password email Anda supaya eh si pengguna baru tersebut tidak dapat mengakses email Anda supaya email Anda itu tidak bisa diakses olehnya karena kalau email Anda diakses sama dia dia dapat dia bisa eh mengambil kembali password password Anda jadi ketika Anda sudah pulihkan itu jangan lupa Anda mengubah kata sandi Anda setelah merubah kata sandi Facebook Anda rubah kata sandi email Anda berubah juga kata sandi Facebook lewat email oke setelah itu setelah Anda merubah kata sandi itu nanti jadi tidak akan bisa masuk ya pesannya begini ya masuk gagal begitu lagi setelah itu setelah akun Anda betul-betul sudah beberapa kali login nggak bisa itu akan begini pesannya nanti Facebook akan segera kembali Facebook sedang tidak aktif ini padahal Facebooknya sudah aktif ya maksudnya sudah bisa terus bagaimana cara mengatasinya supaya bisa kembali Anda tinggal melakukan login dengan perangkat yang lain jadi Anda coba melakukan login Facebook dengan perangkat bukan HP yang ini ya HP orang lain Anda coba nah itu nanti akan bisa masuk kembali oke mungkin itu saja tips dari saya jadi yang penting Anda jangan kasih lagi alamat email dan password Anda ke orang lain oke nah ini buat kata sandi baru ini ini buat kata sandi baru ketika saya mulai memulihkan akun saya pas waktu itu jadi disitu diminta pulihkan kata sandi Anda buat kata sandi baru jadi ketika saya buat kata sandi baru dia juga buat kata sandi baru jadi bentrok begitu ya oke jadi ketika Anda sudah mengalami Facebook akan segera kembali begini ini Anda tinggal melakukan login lewat HP lain setelah lewat HP lain anda log out harus login kembali ke HP anda yang utama oke semoga bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh